Intro Halo apa kabar, Pemirsa senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review Program yang membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia Livestream yang kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya Ya, Pemirsa kinerja ekspor produk kimia Indonesia masih terhambat oleh sejumlah tuduhan trade remedies di negara tujuan Dumping menjadi tuduhan yang paling banyak dilayangkan mitra dagang Indonesia untuk produk kimia yang diekspor Sekretaris Direkturat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Martin Simanung Kalid mengemukakan bahwa sepanjang 1995 sampai dengan September 2020 Produk kimia Indonesia mendapat 62 tuduhan trade remedies Dari jumlah tersebut, 43 diantaranya merupakan penyelidikan anti-dumping 18 diantaranya berakhir dengan pengenaan bea masuk anti-dumping atau BMAD 20 dihentikan dan 5 kasus masih dalam proses Martin mengatakan pengenaan BMAD harus menjadi perhatian bagi perusahaan terkait Mengingat otoritas negara penuduh dapat melakukan perpanjangan masa berlaku tarif Dalam Aturan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO BMAD bisa terus diperlakukan selama negara penuduh Menyertakan bukti bahwa kerugian dari aksi dumping masih dirasakan industri domestik sampai dengan saat ini 8 produk kimia Indonesia sedang menghadapi kasus trade remedies Yang terdiri atas 5 kasus anti-dumping dan 3 kasus safeguard India menjadi negara paling aktif yang memulai penyelidikan Dalam hal banyaknya penyelidikan anti-dumping yang diinisiasi negara penuduh Martin mengharapkan agar perusahaan dapat bersikap kooperatif Karena posisi perusahaan sebagai objek utama Dalam penentuan margin dumping yang berakhir pada pengenaan BMAD Perusahaan diharapkan dapat menyajikan data yang akan diversifikasi otoritas negara penuduh Dan mengikuti proses yang ada karena pengenaan BMAD Biasanya didasari oleh data yang disajikan perusahaan atau best information available Bukan oleh pembohon di negara penuduh Berbagai sumber, IDX Channel Untuk membahas tema kita hari ini mengenai trade remedies dan tatangan perdagangan global Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Ibu Pratnyawati Beliau adalah Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Selamat pagi Ibu Pratnyawati Selamat pagi Mas Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review Salam sehat Ibu Salam sehat Mas Vicky Mas siapa lupa lagi namanya? Mas Vicky, selamat pagi Selamat pagi para pemirsa IDX Channel Sangat semangat sekali Ibu Tentu saja bicara mengenai dinamika perdagangan Indonesia Di perdagangan global Baik, kita bicara mengenai trade remedies yang belakangan ini mengenai produk kimia Indonesia Dumping menjadi salah satu bentuk trade remedies lah yang dituduhkan kepada produk kimia dari Indonesia Menuju ke negara tujuan Ini tentu saja mengingatkan kita akan kasus-kasus trade remedies yang dituduhkan kepada Indonesia oleh mitra dagang Kalau kita lihat dari negara-negara yang kemudian cukup sering lah melakukan tuduhan trade remedies Negara mana saja Ibu Pratnyawati? Baik Mas, jadi kalau saya bisa sampaikan secara global ya Selama 25 tahun terakhir, itu dari database kami Itu negara yang secara intens mengenakan tuduhan trade remedies Baik itu berupa dumping, subsidi maupun safeguard Yang pertama adalah India India itu tercatat 63 kasus Itu untuk Indonesia ya, against Indonesia ya, antara lain Kemudian Uni Eropa 41 kasus Uni Eropa itu sama posisinya dengan Amerika Serikat Yaitu 41 kasus yang mengenakan tindakan trade remedies terhadap Indonesia Antara lain, di samping negara lainnya ya Kemudian disusul dengan Australia 29 kasus Dan Turki 26 kasus Seperti itu Baik, dilihat dari penyebab-penyebabnya Ibu Pratnyawati Mengapa kemudian negara-negara ini menudukan berbagai macam trade remedies kepada Indonesia? Apakah misalnya secara objektif ada hal-hal yang terlewatkan? Atau misalnya dari pola komunikasi ada pembahasan-pembahasan perdagangan yang mungkin tidak dimengerti oleh pengusaha kita Karena ada bahasa-bahasa lokal ataupun mungkin jasur-jasur lokal yang mungkin kurang dimengerti lah Karena perbedaan kultur, budaya, dan lain-lain Baik, jadi sebetulnya kalau kita melihat sejarahnya pada saat diberlakukannya WTO Diterapkannya WTO tahun 1995 Itu kan idenya adalah perdagangan bebas ya Mas ya Liberalisasi Jadi arus barang, arus modal, arus jasa, tenaga kerja itu semua bebas Untuk pindah antar negara Nah, sebagai istilahnya sebagai rem ya Atau sebagai kendali atas perdagangan bebas tersebut Maka ada yang disebut dengan non-tarif measure Kebijakan-kebijakan non-tarif Karena kalau liberalisasi tarifnya kan sudah turun 0% bahkan Seperti itu Salah satu diantaranya adalah kebijakan trade remedies ini Jadi di WTO juga diatur itu ketentuan-ketentuan bagaimana penyelidikannya seperti apa Dan penyebabnya apa, seperti itu Intinya, kebijakan trade remedies ini diatur dan dinatigasi oleh WTO agreement Yang pada prinsipnya adalah Semua negara, semua pemerintah barangkali Dapat melindungi industri dalam negerinya Manakala terjadi lonjakan impor Atau terjadi unfair trade Artinya impor barang masuk ke negara tersebut Itu mengandung harga dumping Atau harganya itu mengandung subsidi Itu yang kita sebut unfair trade Kalau misalnya lonjakan impor Itu sebetulnya tidak ada unsur dumping Tidak ada unsur subsidi Hanya lonjakan impor yang sangat membanjir Itu juga disediakan instrumen untuk menanggulangi tersebut Namanya safe guard Seperti itu Dan untuk menerapkan Menerapkan investigasi di dumping, subsidi, dan safe guard Itu semuanya dipandu, digait oleh ketentuan-ketentuan WTO Seperti itu Ya ada code of conductnya lah ya Jika kemudian ada penyelidikan terkait dengan tuduhan trader medis Ataupun mungkin mengenai mekanisme penerapan safe guard Yang mungkin masih tidak apa-apa dilakukan oleh berbagai macam negara Boleh Boleh, betul Betul, karena itu hak setiap negara anggota WTO Itu merupakan hak Baik Ya, mekanisme lobbying seperti apa Bu Pratnyawati Ketika Indonesia dituduh melakukan berbagai macam hal Yang kemudian masuk ke dalam mekanisme trade remedies Yang dilakukan oleh pemerintah Ataupun mungkin secara G7 oleh pengusaha sendiri Baik Kalau kita Biasanya kita tidak menggunakan istilah lobbying ya Tapi koordinasi begitu Atau sinergi Kita tidak bisa melobby otoritas investigasi negara penuduh Karena mereka betul-betul memiliki independensi Sometimes di beberapa negara mereka bertanggung jawab langsung kepada presiden Seperti itu Jadi kita tidak bisa melobby in a sense of Kita mencoba membujuk mereka untuk tidak mengenakan terhadap Indonesia Tidak bisa Tapi kita bisa melakukan pendekatan kepada produsen eksporter Di sini maupun di sana Assomersnya Pendekatan kepada produsen eksporter di Indonesia adalah dengan cara membujuk mereka Untuk bertindak kooperatif, berlaku kooperatif, bekerjasama dalam penyelidikan ini Ya Pintak supaya dibuka bukunya Kemudian mereka juga mengumpulkan bukti-bukti yang membuktikan bahwa mereka itu tidak melakukan strategi dumping Dalam menjual barangnya Katakanlah ke satu negara A Nah di negara A kita juga mendekati ataupun berkoordinasi ataupun melakukan sinergi Dengan customer dari produsen kita, dari eksporter kita Jadi kita minta kepada customer di sana, importernya Bahwa sebetulnya produk ini itu kalau diproduksi di negaramu itu kan mahal Makanya kamu mengambil dari Indonesia Ya oleh karena itu, tolong dong di sana di negara A tersebut juga melakukan aksi-aksi atau Menyatakan diri, menyatakan sikap bahwa mereka itu juga menolak diserapkannya dan investigasinya Indonesia Atas tuduhan anti-dumping Karena alasan A, B, C, D Itu lobby-lobby yang kita lakukan Juga kita melobby juga melalui lawyer dari produsen-exporter kita Barangkali lawyernya itu di negara A itu Kita juga bersama-sama dengan lawyer itu melakukan lobby dalam arti begini Tunjukkanlah bahwa memang betul terjadi injury di negaramu Akibat dumping dari Indonesia Akibat impor dari Indonesia Jadi begitu Jadi kita harus menunjukkan bahwa Impor dari Indonesia Apakah itu mengandung harga dumping atau tidak mengandung harga dumping Itu tidak menyebabkan cedera Di industri barang serupa di domestik negara A tersebut Begitu Jadi kita minta kepada lawyer atau kepada importer di sana Tolong di cek itu keadaan industri dalam negeri untuk produk barang sejenis itu Misalnya barang B Apakah betul mereka itu sekarang ini mengalami kondisi injury? Atau cedera sebagaimana diklaim oleh mereka Ada indikator-indikator yang kita mintakan kepada mereka Ada mediasi yang dilakukan yang kemudian ini dilakukan oleh pemerintah Supaya memang prosesnya atau trade remedies yang dikenakan ini dibuka dan aksesnya juga dapat segera masuk begitu ya Ya intinya adalah untuk melakukan mengoptimalisasikan pembelaan kita Tapi ada juga pada saat tahapan itu sudah selesai dan itu belum berhasil Kita naikkan itu ke tahapan yang lebih tinggi Yaitu negosiasi atau lobby AG2G biasanya high level ya Sampai pemerintah ini Lebih detail mengenai itu kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini Bu Pratyawati karena kita harus jeda sejenak Dan pemirsa tetap di market review Usaha jeda kami akan segera kembali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya